Kita ke informasi lainnya, Saudara, satu unit mobil pemadam kebakaran atau damkar milik Satuan Polisi Pamungkeraja, Papua Barat dikerahkan untuk membackup kegiatan forum desentralisasi Asmetris Indonesia atau FORDASI 2023. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP Papua Barat yang terbilang baru ini ditinjau langsung oleh Penjabat Gubernur Paulus Waterpau yang berkesempatan melihat para petugas damkar Satpol PP memperagakan cara memadamkan air menggunakan mobil tersebut. Dengan sigap, para petugas memperagakan cara menggunakan berbagai alat yang ada pada mobil damkar termasuk cara memasang selang dan menyemprot air ke titik sasaran kebakaran. Usai melihat peragaan tersebut, Penjabat Gubernur Paulus Waterpau memberikan arahan singkat kepada petugas damkar agar terus mengasah keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan tugas dengan menggunakan peralatan dan mobil damkar yang telah tersedia pada Satuan Polisi Pamung Peraja Papua Barat. Saya tanya-tanya, saya berusaha bahwa kita tidak memiliki kisaran hari ini. Sudah dulu pernah punya, tapi sudah tua. Sehingga, jadi kategorikan tidak punya. Di Tuhan kita bisa lewat sebuah program, kita angkatkan, dan sudah bisa bareng datang. Selamat, dan juga laporan dengan saya. Dari JSR Bank Papua, membantu juga. Semoga mau kasih ampulang, saya bilang, bulan kita masih representasi lah. Tapi kalau bisa, mobil jenis pemadam juga. Sekarang dalam proses, kita akan ketambahan satu lagi. Kita akan lengkapi terus apa yang menjadi keperluan selalu segala. Kita akan diskusikan, Pak Kasab, Pak Kabit, diskusikan untuk keperluan-keperluan ini. Mungkong kita sedang, padahal dalam perubahan, sempat kita jadi di situ. Sudah di situ ya? Sudah. Ini berhenti perlengkapan. Sudah, jangan tanggung. Mungkin akan bisa diperlengkapi yang lebih sempurna lah. Bagaimana menghadapi api, kan baru api biasa, api bakar sago. Belum api kimia. Belum api yang lain. Walau saat ini baru tersedia satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemprov Papua Barat yang dikelola saat Pol PP, namun penjabat gubernur mengatakan dalam waktu tidak lama akan ada penambahan satu unit lagi mobil sejenis sumbangan dari Bank Papua kepada Pemprov Papua Barat.